Film berjudul Dirty Vote mengungkap dan merangkum berbagai bentuk kecurangan masif pada pemilu 2024. Hal itu disampaikan jurubicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Ia menilai film garapan sutradara Dandi Dwi Laksono ini mengungkap adanya intervensi kekuasaan. Ciko meyakini film ini menjadi sebuah bukti bahwa pemerintah tidak netral karena menyiapkan skenario mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2024. Pasangan yang dimaksud Ciko adalah Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang semula sudah janggal karena melalui proses yang cacat etika merujuk putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia Capres dan Cawapres. Selain itu, intervensi pemerintah bahkan sudah sampai memberikan tekanan kepada kepala daerah dan menggunakan aparat baik Polri maupun TNI hingga bantuan sosial. Dari fakta-fakta yang diweberkan, Ciko percaya pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sudah melupakan nilai-nilai sebagai sosok yang berintegritas. Sebelumnya menyongsong menuju pencoblosan pemilihan umum pada 14 Februari, Koalisi Masyarakat Sipil merilis film dokumenter tentang desain kecurangan pemilu. Dokumenter berjudul Dirty Vote, tayang mengambil momentum 11.11 yaitu tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan disiarkan pukul 11 waktu Indonesia Barat di kanal Youtube. Dirty Vote persisnya dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh tiga ahli hukum tata negara yang membintangi film ini. Mereka adalah Zainal Arifin Muhtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang di hadapan rakyat demi mempertahankan status quo. Tentu saja penjelasan ketiga ahli hukum ini berpijak atas sejumlah fakta dan data. Bentuk-bentuk kecerangannya diurai dengan analisa hukum tata negara. Sederhananya menurut Bivitri Susanti, film ini sebuah rekaman sejarah tentang rusaknya demokrasi negara ini pada suatu saat di mana kekuasaan disalahgunakan secara begitu terbuka oleh orang-orang yang dipilih melalui demokrasi itu sendiri. Bivitri mengatakan sikap publik menjadi penting dalam sejarah ini. Pesan yang sama disampaikan oleh Esensi pemilu adalah rasa cinta tanah air sebab membiarkan kecurangan merusak pemilu sama saja merusak bangsa ini. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia